Pemirsa kesuluh mahar politik yang mencuat setelah Lanyalah Mataliti mengklaim dimintai uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilkada Jawa Timur di Bantah Yusuf Kala. Wakil Presiden Republik Indonesia mengaku tidak dimintai apa-apa saat mengusulkan Anies Baswedan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta ke Ketua Umum Gerindra. Wakil Presiden Yusuf Kala agak bicara terkait dugaan adanya mahar politik dalam pemilihan Kepala Daerah 2018. Ditemui di kantor Wakil Presiden Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, JK menyebut mahar politik hanya akan membuat ongkos untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah menjadi mahal. Selain itu mahar politik juga berpotensi membuat para calon Kepala Daerah yang nantinya terpilih berupaya mengganti ongkos pencalonannya itu melalui biaya perizinan yang tinggi. Meski sudah menjadi rahasia umum bagi setiap Kepala Daerah yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada, namun JK menilai budaya mahar politik sebetulnya bisa dihilangkan. Ya bisa, pengalaman saya juga kembali karena yang mulai ribu dengan Gerindra. Pengalaman saya waktu mengusulkan Anies Baswedan ke Pak Prabowo, langsung saja diterima tanpa syarat-syarat tidak ada itu. Di undang-undang sudah ada, tidak boleh ada money politik di undang-undang. Jadi tidak perlu ada sanksi baru, di undang-undang saja sudah ada bahwa seorang itu tidak boleh ada terjadi money politik. Saya dimintai uang 40 miliar, uang saksi di sudut seragat, sudut tanggal 20. Seperti diketahui, keributan mengenai mahar politik muncul ketika Lanyala Mataliti mengklaim dimintai uang oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subyato, apabila ingin didukung dalam Pilkada Jawa Timur 2018. Menurut Lanyala, saat itu ia dimintai uang sebesar 40 miliar rupiah apabila ingin diusung Partai Gerindra. Dari Jakarta, Fikirian Budi Hartadi, Ainews melaporkan.